Selamat pagi. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Dani Sumadilaga mengungkapkan, peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kelima IKN siap dilaksanakan pada Kamis, 29 Februari dan Jumat 1 Maret 2024. Dalam seminar Dentons HP RP Law and Regulation Outlook 2024 di Jakarta pada Senin 26 Februari, Danis mengatakan peletakan batu pertama tahap kelima akan diisi oleh perusahaan-perusahaan di sektor keuangan seperti perbankan. Saya harus cek ya detailnya, tapi yang saya tahu daftarnya ini sedang dalam proses, BRI, Mandiri, yang saya ingat BPJS, kemudian kelihatannya yang sektor-sektor keuangan. Nanti kalau detailnya saya harus cek kembali. Jurubicara Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, Troy Panto, menambahkan, peletakan batu tahap kelima juga akan diikuti perusahaan teknologi BUMN. Selain itu, OIKN juga akan meluncurkan pusat komando atau command center yang akan langsung beroperasi. Tujuannya, agar pembangunan IKN tak hanya dapat dipantau langsung di lokasi, namun juga di luar IKN. Setelah, apa namanya, peluncuran itu berarti ya sudah mulai bisa beroperasi. Terus itu nanti juga bukan hanya secara visual melihat situasi secara fisik pembangunan, tetapi juga akan ada semacam analisa bagaimana masukan dari teman-teman media juga, bagaimana tren sentimennya terhadap gerakan pembangunan. Adapun proses peletakan batu tahap kelima ini akan dilakukan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartagan.